Partai Gelora Pilih Prabowo, karena Pak KS dukung Anies? Saya justru khawatir di ujung PKS akan mendukung Pak Prabowo. Gitu ya? Apa daftar pemikiran ya Pak, kira-kira? Ya kita nggak tahu kan politik yang anies ya. Sekarang orang menyebut ada tiga capres gitu. Ya tapi ini kan belum ada yang daftar resmi. Ya kalau misalnya, nanti pada saat yang mendaftar ternyata cuma ada dua capres yang mendaftar kan gitu. Misalnya kan. Tapi bener nggak Pak, ada sentingan-sentingan di luar itu katanya pokoknya kalau PKS milik ini kita sebrangnya. Kalau di Gelora karena kami dari awal mengusung ide tentang perlunya masyarakat lapis bawah ini bersatu lagi. Tidak terus menerus terkotak-kotak oleh konflik pilihan politik. Elit juga terus melakukan konsolidasi ya. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk hard feeling gitu ya. Misalnya kalau Gelora di sini ya PKS nggak boleh di sini. Walaupun kami punya pengalaman di Pilkada 2020 ya. Itu beberapa rencana kami untuk mendukung satu pasangan calon itu terhalang karena PKS sudah ada di sana gitu. Bahkan ada ancaman juga pokoknya kalau Gelora masuk sini ya PKS akan keluar. Ada situasi gitu kita alami. Tapi kami di Gelora tidak. Artinya ide tentang rekonsiliasi, menyatukan kembali semua elemen kekuatan masyarakat dan elit, yaitu dengan siapa saja.